Diracun kali, diracun. Itu sampai mengemuka. Ada mengumpul-mengumpul. Enggak kok, dokter sudah preskon. Keluarganya juga sudah ikhlas, sudah menerima dan sudah ada penegasan juga dari anggota keluarga bahwa ya sudah ada heart attack toh. Ada satu pembuktian yang ingin aku sampaikan bahwa Allah itu oral. Sarek. Gusti atau oral sarek. Aulah itu enggak pernah tidur. Sekarang aku kembali dan aku akan jaga anak-anak itu. Katanya kan, jaga anak-anak itu ya. Cuma aku masih penjara. Nah sekarang makanya aku banting tulang, aku mau fokus sama anak-anak aja dulu untuk menunaikan janji saya bahwa aku akan jaga anak-anak. Sampai dia suksesnya. Sampai mereka itu akhirnya bisa pandiri dan sukses. Amin, amin. Jangan nangis! Seper tanya-tanya. Ikutin yuk! Hei! Yang saya masih inget jadi bocoran mesin tempatnya Mbak Anjir, ntar lebih videonya. Halftime, paruh babak kedua kita istirahat ada lima menit-sepuluh menit. Ada kalimat dia yang ngomong, kita ngomong. Aku ngomong tanya, mas capek dong sibuk nih main blog, wah jamnya gokil. Kadang kita enggak tentuan kok. Iya betul. Ya kayak syuting-syuting dulu gitu. Keluarga sehat ya, sehat alhamdulillah. Cuman dia bilang, saya enggak tahu cluenya. Bini gimana enggak sehat-sehat? Alhamdulillah kan karena kita enggak begitu deket. Lagi sibuk beliau, lagi ada proyek bikin negara lah, proyek negara. Wah ya alhamdulillah kalau emang bisa bikin maju mah. Dia cuma bilang ini Mbak. Cuman gue khawatir takut waktunya dia buat di rumah. Iya betul. Itu dia bilang gelapang itu jeda babak kedua. Oke. Pas bapak kedua mau mulai, itulah dia suka bilang. Papi, bapak-bapak memang Alia. Oh iya, Daddy. Daddy datang, eh kenalin anak gue. Aku sudah nanggep ini anak dari yang itu ya. Pak kabar, kalau dia mau pamit pulang. Oh iya, karena Alia pulang duluan. Pulang duluan. Lu pulang dong, Mas Haji. Lu bilang tinggal si Muji dong. Oh enggak, gue lanjut. Lu ini? Ya diantar dulu selama driver sedentar. Nanti balik lagi ke sini. Oke. Satu mau mongong, dadah, dadah Alia. Itu terakhir gue ketemu sama si kecil. Alia ya. Dianterin lah pulang. Nanti si driver pulang lagi ngambil Aji kan. Iya sama Muji. Karena Muji sama Aji stay di stadion. Oke, oke. Untuk lanjut babak kedua. Gila, anak lu cakep-cakep ya, Ji? Aku belum lihat Kenu. Belum. Belum itu ya? Belum. Mesti kecil juga. Dia ngomong, iya bro. Lu kan juga ada anak satu kan dari istri itu. Kan saya ada cewek satu. Oke, oke. Udah gede juga ya. Sekarang udah kuliah di Amerika lagi. Subahanaulah, Alhamdulillah. Lagi kuliah di sana di Ohio dia. Terus, iya bro yang itu udah makin tua. Titip-titip anak lah bro. Kata, dia belum itu. Oke. Jangan ketemu, lama gak ketemu. Sekalinya ketemu, titip-titip anak. Kata, titip anak. Titip anak. Yang ada gue titip anak ke lu. Kan lu udah di DPRN lah. Anak gue ada cewek satu. Belum ketemu istri yang sekarang. Kan mesti duda dulu. Oke, oke. Katanya gue bilang, yang ada gue titip anak sama anak lu. Iya beres lah. Pokoknya kita saling istilaturami. Jangan putus ya bro ya. Iya udah. Eh main-main. Oke. Masuk lah itu kita main bapak kedua. Oh jadi lu mainnya dua bapak? Tiga bahkan. Dua lima menit kali tiga kalau gak salah. Iya. Udah main, selesai. Babak tadi udah cuman ngadem-ngadem. Kipas-kipas, minum gak banyak ngomong. Gue main yuk, komit yuk. Envoy lah keluar dari saya dan lebak mulus. Oke. Jadi lu pas malam itu aku juga gak. Karena aku udah positif tidur. Kak Muji sama Mas Aji dateng. Anak-anak keriak kalau Daddy fell down. Nah udah disitu aja. Nah aku kan udah gak berani. Gue udah gak berani nanya lagi ke Muji kan sebenarnya. Ngapain. Karena hari itu paginya aja cuman ketemu gue tuh kok. Iya. Nah emang pada waktu di DPR kan simpuk banget waktu itu. Wah gue juga nyesel sih banyak waktu yang terbuang yang harusnya buat keluarga ya. Tapi kan kada-kada mondar-mandir sana-sini. Nah setelah itu udah. Jadi aku tanya sama Kak Muji kan. Kak Muji sebenarnya dari sini ke sini. Enggak Anci, pokoknya kita itu cuman main bola. Abis itu Alia pulang, Mas Aji belum pulang, masih nyambung lagi. Iya. Nah setelah itu pulangnya fine cuman tiba-tiba di mobil. Nah kalau menurut kita dokter kan itu yang namanya serangan jantung. Iya, heart attack. Nah jadi bukan penyakit jantung bawaan. Nah sesungguhnya riwayatnya tuh gak ada. Karena kan kita check up terus rutin kan karena anggota DPR. Rutin. Nah mungkin kan itu yang namanya serangan jantung penanganan pertamanya. Itu yang aku juga waktu itu gak begitu paham. Bahkan ada Kak Muji juga mungkin panik kan harusnya apa yang dia lakukan. Cuman kan Mas Aji ngelunya, it hurts gitu loh, dada gua sakit. Nah tapi masih ngomong, tapi udah gak gimana-gimana lah yang ngomongnya. Udah, jadi akhirnya aku berpikir aku udah gak mau lagi mencari tahu. Terus yang penting kan maksudnya namanya takdir kan, kok kita gak tahu. Orang gak bisa nyalain juga ini gara-gara main bola. Betul, maut jodoh, takdir. Iya, nah memang karena mungkin juga stamina-nya lagi gak fit. Karena kan over sport juga kan gak raih juga dari pagi terus siang juga kemana. Sampai malam kan, kecapean. So anyhow juga terlepas dari semua itu sih ini udah masalah ajalnya orang. Ya, Allah berkenal. Papaku meninggalnya juga jantung loh. Papaku udah berlapan, habis saudara gak. Papak, makanya kita juga gak ada riwayat, ini sekarang gak ada. Nah, kalau saya itu sebenarnya agak sedikit gemes mbak. Bukan karena kita juga kenal. Karena ketika Almarhum pas baru meninggal, rumors yang simpang siur itu salah satu yang saya dengar, nyebelin ketika. Ketika itu kan lagi rame, beliau ini Almarhum akan menangani timnas. Iya, ketika itu. Ketika itu, optomanian ICS. Ketika itu ada percayaan apa, sampai katanya diracun kali, diracun. Itu sampai mengemuka. Ada mengumpul-mengumpul. Enggak kok orang emang dokter udah preskon. Keluarganya juga sudah ikhlas, sudah menerima dan sudah ada penegasan juga dari anggota keluarga bahwa ya udah ada heart attack toh. Kenapa sih masih seliwarannya kok dirakin, emang udah ajal dari Tuhan, ini dari Allah. Janganlah. Jangan pada sotoy, kalau bilang gitu. Medisnya jelas ada pernyataan. Iya. Jadi, setelah aku juga lama ada di pesantren Pondok Bambu, aku tuh berkesimpulan bahwa semua rumors itu kan bisa di-create. Ya, setting. Jadi mungkin mereka ngomongin gara-gara A, B, C, D, racun lah. Bahkan dulu beritanya juga kalau misalkan aku jaman dulu, 10 tahun yang lalu mungkin agak panas. Dengar ya, tapi kalau sekarang aku udah... Setiap omongan yang masuk ke aku, baik itu hinaan, aku kembalikan aja kepada Allah. Mudah-mudahan hinaan-hinaan itu ataupun uzonnya yang lain itu bisa membersihkan dosa-dosaku. Karena aku juga digosipin, engy lah bagian di situ lah maksudnya. Bahkan kalau mau dibilang sadisnya, aku lah yang ngeracunin gitu kan. Aku lah yang membuat kematian gitu kan kok. Tapi setelah aku pikir-pikir, ya udahlah kalau kita tanggepin juga percuma. Nah, kalau misalkan alhamdulillah sih posisinya pada waktu itu aku hanya pagi. Dan seterusnya itu kan ada Kak Muji, ada Om Hari gitu. Artinya di saat terakhir pun itu ada Kak Muji gitu dan tidak bersama aku. Cuman kan aku berpikir untuk mengklarifikasi hal-hal yang begitu buat apa. Remeh-remeh banget ya. Malah aku jadi dosa gitu, biarkanlah semuanya itu terjawab dengan waktu. Tuh juga kita berdebat, kita buktiin. Pasti juga kontra dan pro. Tidak semua orang akan menganggap pembelaan kita ini sebagai hal yang harus diyatimin benar. Betul. Nah, jadi apalagi ketika misalkan... Ya aku sih alhamdulillah lu datang hari ini kan. Karena akhirnya bisa mengklarifikasi kejadian di malam terakhir. Rasanya sih setelah malam terakhir itu dan Mas Aji berpulang kan aku Aji sendiri belum dapat cerita persisnya kan. Detailnya. Artinya detailnya terus ngapain gitu. Yang aku pahami itu pokoknya tiba-tiba malam datang sekitar jam sepuluhan, aku juga udah ga ngeliat jam. Daddy fell down, abis itu langsung dibawa ke rumah sakit. Itu juga ada Opa Hari dan Kak Muji gitu. Sehingga sesungguhnya Kak Muji yang punya banyak cerita soal apa. Karena beli dari pagi bahkan one day itu seharian ya. Kadang-kadang Kak Muji juga suka bilang gini, gila ya gua baca ini-ini begitu. And then it's true gitu. Gemes banget. Dia gemes kan. Maksudnya sampai banyak yang menyudutkan aku. Aku adalah bagian daripada skenario untuk Mas Aji meninggal gitu. Karena aku biasanya sekarang sih kalau dulu masih ada... Emosi ya. Tapi kalau sekarang rasanya percuma juga kok. Dan dengan begini kan ya teman-teman bukan gimana-gimana. Saya yang ada saat itu walaupun cuma tiga jaman kali. Saya tiga jam, empat jam. Sekarang lebih muji saya cuma di stadion lebak bulus. Jadi pertama ada yang bilang, oh Mas Aji tuh capek abis main futsal. No. Futsal itu lima lawan lima lapangan kecil. Ini kita main bola lapangan besar sebelah-sebelah. Jadi ada beberapa koknum yang mungkin sotoy gitu ya. Ini main sepak bola besar sebelah-sebelah. Dan selama main tidak ada keluhan. Makanya saya bisa cuman ngomong yang tiga jam bersamanya. Selebihnya kan saya gak tahu bukan domain saya, bukan daerah saya. Saya gak ngerti. Saya gak mau sotoy. Karena takut menyakiti pihak-pihak lain kalau kita... Seolah berbohong, meng-create sesuatu. Iya. Demi narsis apalah namanya. Saya gak mau. Makanya gue juga males sebenarnya kok. Maksudnya untuk... Kalau nanti lu bisa tampilin itu semua. Ya berita yang menyudutkan aku soal kematiannya Mas Aji. Gak cuman aku ber... Udah lah aku diam aja. Terserah-terserah ajalah mau dibilang seperti apa. Insya Allah saya mencintai Mas Aji. Dan saya gak akan melakukan hal-hal yang seperti begitu. Kandungan politiknya ada lah. Ataupun apapun reason behind it. Aku serahin aja kepada Allah. Karena sesungguhnya akhirnya... Tanpa gue berusaha untuk mengklarifikasi. Gue gak begitu loh. Akhirnya tiba-tiba lu datang loh kok. Di sini kalau gue teman lama Aji. Betul. Dan terakhir hari meninggalnya gue 3-4 jam main bola sama dia. Soal kecintaannya gak usah disangsiin lagi mereka. Makanya ada isu gitu gemes. Tapi kan Alhamdulillah gue tuh gak berupaya untuk mencari tahu. Pencipaan kesannya. Gue gak berusaha untuk... Ayo dong lu cerita. Bahkan Kak Muci aja. Gue bilang udah Kak Muci. Kita gak usah pernah untuk membalas... Ataupun mengklarifikasi hal yang... Biar aja lah Allah yang tahu. Eh dan hari ini kan Alhamdulillah loh. Amin. Lu danteng. Dan makanya gue sampe waktu lu telpon itu... Gue lagi masak. Terus gue mulai menjawab diri aku sendiri kan. Ya Allah, Allah tuh emang luar biasa loh kok. Pelan-pelan kita bisa dengungin. Gue gak perlu untuk berupaya mendatangkan seribu saksi... Untuk membuktikan diriku gak bersalah. Tiba-tiba dalam waktu 10, 11, 12 tahun lu dateng ke gue. Terus lu mau ceritakan di malam kejadian yang seperti apa. Betul. Itu kan subhanallah kalau bukan karena Allah yang bekerja. Bulan baik. Iya di bulan baik. Nah kan jadinya gue semakin meyakini bahwa... Lu gak usah bales. Lu gak usah mikirin lagi kata orang. Nanti juga Allah akan bekerja pada waktunya. Dan ini bener nih di Riko Channel. Di Riko Ceper Channel ini. Ada satu pembuktian yang ingin aku sampaikan. Bahwa Allah tuh orang sare. Gusti orang orang sare. Allah tuh gak pernah tidur. Kalau sekarang mungkin kalian itu lagi... Dizolimi. Iya. Ataupun diisukan dengan hal-hal yang tidak baik. Fitnah. Diam aja. Nah karena kalau kita juga bantah percuma gitu. Dan Allah satu saat nanti akan mendatangkan orang-orang... Untuk menceritakan kebenarannya. Dan termasuk lu. Kan luar biasa kok. Gila gue gak tau lu. Gue gak tau ngubungin lu gimana. Gue juga gak tau tiba-tiba pengen telepon lu. Bukan karena oh Angie lagi viral. Abis maaf lagi keluar dari sekolahnya. Udah sekolahannya udah bubang. Dia udah pulang. Gue gak tau kan banyaknya temen-temen juga. Kenapa mau si Angie ya? Gue pikir gitu. Ah gue mau si sama dia nih. Betul dan kita gak usah setting-setting. Kita gak usah bikin drama kok. Aula itu. Aduh. Lebih dari apapun juga. Dan bayangkan cerita ini kan disimpan selama berarti kurang lebih 11-12 tahun. Aku gak pernah speak up. Lu gak pernah speak up. Gue gak ngomong ya. Iya kan. Tiba-tiba memang lama. Mungkin orang berpikir. Dah saat itu gue baca aja. Kadang-kadang kan ada ngerasa. Eh gila ya. Kok jadi gue gitu loh. Kok jadi gue. Gue cinta banget sama laki gue. Tapi kok dia bilang gue. Bisa begitunya orang ya. Tapi gue akhirnya ketika gue di penjara 2-3 tahun. Ketika gue awal wapar. Udah lah gue bener-bener awal wapar. Ini kayak begini karena dampak di penjara itu gak sih mbak? Jadinya lebih matang. Ya udah lah. Busti Allah nanti ada caranya kok. Iya. Karena memang udah di dalam ya. Dulu kan gue masih ada angkat dagunya. Masih ada sombongnya. Sondak gitu kan. Tapi setelah gue udah lama di penjara. Udah gak ada gue. Kalo dulu kan masih pencitraan. Anggota DPR setting gitu kan. Tapi sekarang hidup dengan begitu tuh. Pegel capek gak sih mbak? Gue enakan hidup begini aja kok. Apa adanya ya? Jadi lu percaya sama gue alhamdulillah gitu kan. Lu gak akan berusaha untuk membuktikan. Karena gue udah berusaha membuktikan. Banyak kali ketika gue disidang, dihakimi. Itu juga gak laku kan. Artinya itu juga cuma pepesan kosong. Betul. Dan di setiap pembuktian kita kan ada orang yang percaya. Ada orang yang gak percaya. Pro kontra ada aja. Ya gue buktiin cinta gue aja ke Allah. Dan Allah balesannya. Itu bukan waktu yang singkat kok. Kalo lu bayangkan kan 12 tahun. Ketika orang menghina gue. Gue dianggap sebagai kasarnya. Engine loh ini yang bikin Mas Aji begini. Ya kan? Mengemukkan. Terus dibilang gue ibu tiri yang jahat. Ya kan? Terus gue dibilang segala macam. Dan pada saat itu gue gak ada keinginan untuk mengklarifikasi kok. Bagi gue udah lah. Lu terima aja gitu? Gue terima. Dan gue yakin Allah itu gak pernah tidur. Sehingga akhirnya sekarang-sekarang ini datenglah orang-orang. Untuk yang dekat. Dan menceritakan apa adanya. Ya kan? Gue gak pernah lu nyangka kok lu dateng kesini. Cerita soal begini. Ya kan? Which is gue sendiri gak ingin menjawab. Orang kan berpikir ini sebagai misteri. Ya kan? Ada yang menganggap ini kok begini, begini, begini. Dan sampai sekarang gak terungkap. Ya memang mungkin hidup itu misteri gitu. Dan biarkan Allah aja yang menjawab semuanya. Iya. Kita gak usah cari orang untuk mendukung kita. Untuk menjadi supporter kita. Untuk ngatur orang. Eh lu bilang begini ya kejadian ini. Gak usah. Pada saatnya tepat Tuhan Allah yang... Allah subhanahu wa ta'ala itu akan datangkan orang. Untuk menceritakan kebenarannya. Ada yang terungkap. Ada pun yang mungkin perlu tahunan. Mungkin ratusan tahun untuk terungkap kebenarannya. Betul. Kalau dalam kasus aku sama Mas Aji ini. Alhamdulillah cepet kok kok. 12 tahun kalau dihitung dengan jari. Tapi kalau dirasakan secara batin. Apalagi ya kita aja coba. Kalau udah dihina-hina. Lu dituduh begini. Ada kan rasanya. Gue pengen buktiin bahwa gue enggak. Gitu kan. Gue harus kalifikasi. Gue harus begini. Nah. Tapi alhamdulillah lah. Jadi itu aja kok. Gue sih thank you banget. Lu datang gue yakin bukan karena diri lu sendiri. Pasti karena Allah subhanahu wa ta'ala menyirip lu. Gue cuma tadi makanya dua disini udah clear ya. Karena terutama momen itu di half time. Ketika itu momen pertama, kedua di tengah-tengahnya Mas Aji. Sambil minum. Ali yang mau pulang. Yang paling menempelnya gue. Karena mau pulang dianterin oleh Pak Robin itu. Iya. Nanti lu enggak pulang Ji. Enggak main bola lagi temui Ji. Itu yang gue inget. Kemudian yang nyeletuk. Soal istri. Karena kita saling tanya keluarga. Lu masih betah aja. Jadi durian lu ya. Dula keren. Duda waktu itu deh. Oke terus dia bilang. Apa namanya. Iya si Nyonya lagi sibuk. Apa namanya. Ada proyek negara. Tanpa menjelaskan. Apa yang dikena. Ya bagus lu buat kemajuan bangsa kan. Ya cuman gue takut. Dan khawatir. Waktunya dia buat keluarga. Aku kan gue baru punya bayi. Itu dia sampaikan. Dan terakhir. Yang masih nempel itu. Ya titipan anak bercanda bercanda. Titipan anak gue. Titipan anak. Yang ada gue nitip orang luarung DPR. Gue nitip anak gue gini. Enggak tau apakah kemudian. Pas itu meninggal. Jadi gue flashback. Itu ada yang denger. Teman saya. Pas ngomong titipin. Tupo lu titipin sama anak tuh. Pas kita ngelayat. Apa. Kenu mana. Ini apa sih Alia gitu. Masih setahun saya gak liat. Karena sibuk di duka cerita. Ya tupo yang lu. Di luar tuh. Ingat lu tadi malem lu ditanyain. Iya bang. Aduh udah aja pusing lah. Aku pusing gitu. Yang ngomong itu lu. Anggernya kedoain aja dulu. Jadi inget. Yang ada gue nitipin anak lu. Silaturahmi jangan putih siapa. Mana tau anak kita gede. Jadi sama-sama sukses. Karena kan si. Alia sama anak lu yang Keisia ini. Dari Sandrina dulu. Oh iya. Oh iya. Iya kan aku dateng ke kawinan lu. Iya. Lihat tuh ya. Nanya Bitaro kan. Betul. Nah itu siapa tau kan umuran tuh. Siapa tau itu bersahabat. Mana tau kita ketemu. Kita gak tau. Siap Ji. Udah main bapak kedua tuh kan. Kita main. Tapi alhamdulillah. Berarti pembelajaran yang kita ambil hari ini kan adalah. Bahwa pertama lu gak perlu membuktikan. Satu tuduhan. Betul. Udah lah kok. Artinya. Let it flow aja. Dan nanti Allah juga kirimkan kedua. Iya. Namanya ajal itu. Siapa yang tau. Ya. Kita gak pernah tau. Dan ajal itu bukan karena. Meninggal karena akta berakan. Atau apa. Atau apa. Itu semua juga bisa happening. Jatuh dari. Mobil aja. Atau ke presa tinggal mandi. Juga orang bisa menunggu ajalnya. Nah bulan Ramadan ini. Mari kita mengingat. Bahwa kita semua akan ada waktunya. Meninggal pasti. Tapi gak tau kapan. Dan bagaimananya aja ya. Caranya aja. Kalau aku bersyukur. Artinya setelah aku kontemplasi. Mas Ajit tuh gak nyusahin aku. Cepet banget. Dan aku bersyukur. Karena. Cinta aku itu diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada diambil sama perempuan lain. Iya. Pelakon. 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 Pelakon hadiri kan banyak. Apalagi Mas Ajit kan keren banget. Kalau Mas Ajit suruh pilih. Mendingan diambil pelakon. Atau diambil sama Allah. Ya udah lah. Dua-duanya sih gak mau ya. Tapi kalau misalkan di saat sekarang ini. Kan ketika. Kok gimana sih coba lu. Tanya sekarang istri lu. Mendingan diambil siapa ya. Kan diambil oleh. Diambil siapa sama lu. Diambil Allah lah ya. Dari mata diambil perempuan lain. Diambil Allah ya. Lebih baik diambil Allah. Daripada diambil pelakon. Tapi jangan lah. Minta diambil Allah. Masa kira ya. Kalau pilihan sulit ya. Kalau pilihan sulit. Tapi sesungguhnya Allah itu maha baik lah. Jadi mungkin itu kali kok. Ini terima kasih banyak untuk waktunya. Terakhir. Satu kata kalau mbak Angie mengingat alam alam. Kalimat buat beliau apa mbak? Boleh dua, boleh tiga. Kalau sekarang ya. Di posisi sekarang. Sekarang kan aku udah... Sekarang aku kembali. Dan aku akan menjaga anak-anak. Kan itu janji aku yang aku belum sempet... Jalankan gitu loh ke mas Haji. Katanya kan. Menjaga anak-anak ya. Cuman aku masuk penjara. Nah sekarang makanya aku banting tulang. Aku mau fokus sama anak-anak aja dulu. Untuk menunaikan janji saya. Bahwa aku akan jaga anak-anak. Sampai dia sukses ya. Sampai mereka itu akhirnya bisa pandiri dan sukses. Amin, amin. Jangan nangis. Iya kan? Oh iya sedih. Gue sampe mikir. Sampai akhirnya kitanya juga orang tuanya. Siapa diantara kita duluan yang meninggal duluan sih? Iya. Makanya kita baik. Iya kan? Ini hidup ini cuma sebentar. Kita gak tau mana dulu kalau TVO. Terus temen gue itu udah datang ke situ gitu. Iya pokoknya insya Allah. Kalau kata Mas Aji itu kan selalu kita berteman dunia akhirat ya. Ya Allah. Makin matang. Makasih buat teman-teman yang menyaksikan Mbak Eji. Terima kasih banyak waktunya. Iya sama-sama kok gue ya. Ini clear semuanya. Jadi buat teman-teman yang sepenggal lah. Kenangan dari Almarhum yang tetap gue merasa di hati banget. Best friend banget. Dari belum apa-apa. Dia sempet ke Belanda lama. Balik lagi ke Indonesia. Mengenalkan dengan Muji. Ternyata itu perkenalan pertama dengan Muji. Sekarang gue terakhir saya pisah dengan Mas Aji. Seolah dia mengenalkan. Gue pamit Tiko. Terus serang saya sama Muji. Adiknya sama istri dan anak-anaknya yang lucu-lucu. Semoga anaknya Aji jadi seolah. Jadi kayak anak kita juga. Teman-bawa. Bapak lu teman gue. Top. Dan kita kirimkan Al-Fatihah buat Mas Aji. Khususnya Bila Almarhum. Chandra Patroma Sameyajima Said. Bini Syawra Chandra Dini buat Al-Fatihah. Amin. Terima kasih ya kok. Terima kasih banyak ya. Sukses. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!